Halo Halo Potatoes, hari ini kita kedatangan sesuatu yang unik banget. Ini sesuatu yang bener-bener misteri, misteri box ya. Ini kotak nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada label, nggak ada apa. Cuma ya atas ada label pengiriman sih. Ini aku dikirimin sama Invincible ID, thank you so much Invincible ID yang udah ngirimin box misterius ini. Yang akan langsung aja kita buka, aku udah penasaran banget, udah nggak sabar banget. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya dulu supaya kalian nggak tinggalan kalau ada video-video baru, oke? Jadi langsung aja kita unboxing, let's go! Udah siap ya, kita buka misteri box ini. Exciting sekali ya, dapat paket-paket misterius itu selalu menyenangkan, temen-temen. Tapi kayaknya kalian akan tahu dari judul sih. Jadi ya, kita akan langsung aja buka. Wow, 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 oke, 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 oke. Kalem, 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 kalem. Udah baca suratnya dulu. Hi HyperPotatoes, we have an exciting launch Hypebeast ex-Pokemon TCG 25th Anniversary. We'd like you to be one of the first to get it. Feel free to tag us at Invincible underscore ID at Hypebeast ID. Best Invincible ID. Wah, gila. Thank you so much Invincible ID. Jadi hari ini kita dikirimin produk eksklusif, temen-temen. Hypebeast berkolaborasi dengan Pokemon Trading Card Game 25th Anniversary. Wah, gila ini. Ini exciting banget ya. Jadi, ini sebenarnya produk tahun lalu pas 25th Anniversary. Dan 25th Anniversary Pokemon tuh banyak banget berkolaborasi sama berbagai macam brand-brand keren. Salah satunya brand Hypebeast ini. Dan kali ini aku dikirimin sama Invincible ID buat review duluan ya. Produk-produk Hypebeast ex-Pokemon Card Game ini. Hei. Aku nggak tahu apa-apa lagi. Langsung aja. Kita lihat satu-satu ya. Aku dikirimin apa aja. Yang paling pertama langsung. Ini kelihatan jelas di sini. Adalah. Bantal. Bantal sofa gitu ya. Apa sih? Cushion. Cushion. Ada Hypebeast. Pakai phone Pokemon. Saya ingat-ingat Pokemon Card Game. Dan pastinya. Charizard ya. Charizard base set. Super ikonik. Siapa yang nggak tahu sih Pokemon satu ini. Semua Pokemon TCG lovers pasti tahu ya. Charizard base set yang digambar sama Mitsubiro Arita Sensei. Kita ada. Oh, di sini ada labelnya juga. Kita akan coba lihat labelnya teman-teman. Hypeast ex-Pokemon TCG. Cushion Black ya. Wih. Gila ini nih. Bahannya empuk banget. Aku. Jadi. Sekarang jadi punya ini ya. Charizard yang bisa dipeluk pas tidur ya. Aku kalau kalian notice aku nggak pernah punya flash-flash charizard. Charizard dan ini bisa jadi flash. Charizard sama aku. Meskipun ini cushion ya. Tapi ini. Wah, keren banget sih. Keren banget. Sumpah. Dua. Kita tahu ke belakang dulu. Jangan di belakang ya. Di sini aja deh. Menemani kita. Unboxing. Next-nya kita ada. Topi. Ya. Topi yang kalian bisa lihat di sini. Ada. Simple ya. Warna hitam. Ada boardilan logo Hypebeast. Yang pakai phone Pokemon. Sekali lagi ini berkualaborasi sama Pokemon. Jadi harus Pokemon banget. Istinya ada logo 25th anniversary Pokemon card game ya. Oke. Ini ini. Langsung aja. Langsung aja. Buka ya. Boleh ya. Boleh. Ya udah langsung aja kita buka. Let's go. Boleh ya. Apa exciting banget. Aku. Tipe orang yang kalau keluar rumah lumayan sering pakai topi ya. Karena kan sekarang lagi situasi pandemi gini. Aku kalau misalnya kayak keluar rumah sebentar. Kayak misalnya drive-thru di mobil gitu. Prefer buat pakai topi. Supaya ya. Lambut gak kena ini kan. Gak kena expose gitu. Jadi. Ini keren banget. Di dalam ada tag Hypebeast-nya juga. Jadi. Ya misalnya ada authenticity-nya dari sini ya. Hypebeast Pokemon card game. Sih juga ada logo license officially licensed by Pokemon. Ya. Ini memang kolaborasi resmi antara Hypebeast dan Pokemon. Jadi langsung aja kecilan. Bentar. Bisa-bisa diatur kok. Tenang-tenang. Bisa diatur. Bukan besar kepala. Kepalaku besar. Ya. Katanya orang yang kepalanya besar tuh pintar. Bukan memuji diri sendiri. Aku cuma bilang kepala ku besar ya. Beuh. Beuh. Keren. Keren ya. Ih. Keren sih. Keren sih. Nice, nice, nice. Aku suka ini simple cap. Ya bisa aku pakai sehari-hari juga. Dan. Masih ada kesan Pokemon-nya ya. Ini. Ini. Kelihatan. Wibu bergaya gitu ya. Masih ada aksen-aksen Pokemon-nya. Tapi. Keren banget. Hypebeast cuy. Hypebeast Pokemon. Pokemon juga bisa Hypebeast. Oke cukup. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada. Apa nih. Handkerchief. Kain putih gitu ya. Ini apa. Taplak meja kah. Apakah. Oh ada label-nya. Kita baca label-nya dulu. Oh bandana. Ini bandana warna putih. Kita coba keluarin ya. Kita coba lihat gambarnya kayak gimana. Ini bandana. Aku bukan tipe orang yang pakai bandana. Jadi mungkin ini akan jadi. Koleksi aja kali ya. Aku taruh di meja gitu. Atau gimana. Yo. Ini keren banget. Keren banget. Yo. Look at that. Hypebeast Pokemon card game. Ada Charizard base set. Sekali lagi ya. Terus di sekitarnya adalah logo Energy Colorless. Di pocokan kiri-kanannya ada Energi Api. Dan pastinya ada logo 25th anniversary. Ini keren banget sumpah. Super duper keren. Bandananya. Ini kalau kalian nggak pakai bandana pun. Ini nggak dijadiin bandana. Ini jadikan pajangan dinding pun. Super keren. Keren banget. Keren banget. Sumpah. Wish. Gila. Detailnya. Look at all those details. Semua detail kecil digambar dengan jelas ya. Mitsiro Adita Sensei sekali lagi ini. Ini the most iconic Charizard. Charizard yang paling iconic. Semua player TCG tahu. Semua player TCG familiar. Tahu kalau ini adalah Charizard yang paling iconic ya. Best of the best. Charizard pertama. Dan people are going crazy for it. Bahkan Hypebeast sampe ngeluarin produk yang inspired sama ini ya. Bukan inspired lagi. Bener-bener kolaborasi sama Charizard ya. Wih keren banget. Aku harus simpan ini lapi-lapi dulu. Hati-hati. Dan lapi-lapi. Ini super keren sumpah. Lapi samping juga. Terus ada apa lagi? Booster pack. Wah ini bukan booster pack. Tapi ini bukan booster pack. Ini adalah speaker pack. Hyper. Hyper. Wih ada hypernya juga. Hyper Sticker Collection ya. Hypebeast Pokemon Card Game. Isinya ada 5 sticker. Ini keren banget. Dikemas kayak booster pack ya. Kita coba lihat belakangnya ya teman-teman. Code Sticker Pack A. Oh sticker packnya ada 2 ya. Ada yang A sama yang B. Aduh ini packagingnya bagus banget. Jujur aku galau mau buka atau nggak ya. Karena aku pengen simpan kayak begini tau saya. Pengen simpan shield aja gitu. Ini bagus banget. Ini kalau ada sticker pack A kemungkinan ada sticker pack B mungkin C. Aku akan taruh detail sticker packnya di sini aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat sticker yang A kayak gimana. Yang B kayak gimana. Atau yang ada yang lebih-lebih kayak gimana. Karena aku sayang banget. Jujur aku sayang banget mau buka ini. Ini super keren. Ini bisa disimpan shield sebagai suatu collectibles ya. So ya we'll leave it at that. Dan disini ada sesuatu yang gede banget dan super keren. Kita akan langsung aja lihat teman-teman. Apa nih? Aluminium foil ya. Keren banget. Terus ada Hypepiece Pokemon Card Game. Di belakangnya juga ya. Ada logo Hypepiece sama Pokemon Card Game 25th Anniversary. Ini logo 25th Anniversary. Jadi kalau kalian notice ini adalah logonya Pokemon TPC Asia. Untuk 25th Anniversary-nya. Jadi kita langsung aja lihat teman-teman. Ini apa? Boxnya udah kosong. Aku sangat-sangat excited. Sekali lagi thank you Invincible ID and Hypepiece ID. Yang udah ngirimin produk ini ya. Supaya aku bisa review duluan. Kita akan langsung aja buka ini. Keren banget teman-teman. Kapan lagi? Pokemon kolaborasi sama Hypepiece. Yo. Look at this. Sweatshirt. Sweater ya. Wih. Ini keren banget sumpah. Ada logo Hypepiece dan ada gambar Charizard ya. Dengan tulisan Pokemon Card Game. Terus ada disini Pokemon Power Energy Burn. Ini text yang ada di Charizard. Wah keren banget sumpah. Ada disini ada Relate Cause, Weakness, Resistance. Nomor Pokédex. Wah keren banget. Oh bukan nomor Pokédex sorry. Ini Fire Spin ya. 4 Energy Api, Fire Spin. Discard 2 Energy yang dipasang ke Pokemon ini. Untuk penggunaan selangan ini. 100 ada Resistance Saddam Fighting, Weakness Saddam Air. Wah gila. Keren banget. Keren banget sumpah. Shred Shirt. Pokemon Hypepiece ya. Ini buat teman-teman yang mungkin bingung. Kenapa aku hype banget sama ini. Aku akan kasih lihat kalian sesuatu juga. Aku ada disini. Kartu Pokemon ya. Charizard 25th Anniversary yang versi bahasa Indonesia. Nah ini udah yang edisi 25 tahun. Sebenarnya ada yang versi pertamanya tahun 1999. Tapi aku punya disini yang edisi 25 tahun. Yang bahasa Indonesia ya. Dan ini keren banget. Ini. Wah kolaborasi luar biasa antara Hypepiece dan juga Pokemon Trading Card Game. Menampilkan salah satu. If not. Memang yang nomor satu paling ikonik di sejarah Pokemon Trading Card Game. Yaitu Charizard Base Set. Charizard paling pertama. Charizard yang paling mahal. Charizard yang paling ikonik digambar oleh Mitsuyo Arita Sensei ya. Sekali lagi thank you banget Invincible ID. Yang udah ngirimin berbagai macam produk Hypepiece X Pokemon TCG ini. Yang akan langsung aja aku pake-pake juga. Ini super keren banget. Nah buat temen-temen yang pengen dapetin produk Hypepiece X Pokemon ini. Pop-up store-nya sudah akan dibuka di store-nya Invincible ya. Di Pacific Place Mall. Mulai hari Jumat jam 5 sore. Itu mulai dijual store physical ya. Store fisiknya Invincible yang ada di Pacific Place. Nah buat temen-temen yang tertarik tapi belum bisa datang langsung ke lokasi. Kalian bisa langsung aja order online. Online-nya itu akan dibuka. Mulai hari Minggu ya. Dari Minggu kalian udah bisa order online. Untuk produk-produk Hypepiece X Pokemon ini. Nah setauku ada beberapa produk-produk lain lagi ya. Variannya gak cuma yang ada yang ku review disini. Kayaknya ada produk lain lagi. Aku juga akan ke store-nya besok. Buat launching-nya. Buat liat ada lagi gak nih barang-barang menarik lain ya. Aku beker banget sumpah. Nah jangan lupa juga cek Instagramnya Invincible underscore ID. Dan juga Hypepiece ID. Untuk informasi-informasi lebih lanjut ya. Di situ akan ada informasi macem-macem. Tentang produk Hypepiece X Pokemon ini ya. Gila. Ini super-duper exciting. Sekali lagi Pokemon berkolaborasi dengan salah satu brand terkenal di dunia. Yaitu Hypepiece ya. Akhirnya bener-bener gak expect gitu. Kalau kolaborasinya ini apa ya. General gitu loh. Gak selalu yang bertema game mainan gitu. Tetapi juga bisa ke outfit daily kita. Bahkan outfit yang Hypepiece temen-temen. Keren banget. Dan untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian gak tinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. HyperPotatos. Signing out. HyperPotatos. Hypepiece. Yo yo yo. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!